Oke, ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan memperlihatkan cara menemukan kembali Indosier dan juga SCTP di satelit Telkom 4. Mungkin bagi Anda yang menonton video ini, Indosier dan SCTP-nya yang MPEG-2 tiba-tiba menghilang, tiba-tiba tidak ada sinyal. Seperti ini ya, tidak ada sinyal. Ya, karena memang saat sekarang Indosier dan SCTP untuk versi MPEG-2-nya itu sudah off ya untuk frekuensinya, untuk transpondernya, sudah di-off-kan sama MTEG Group sebagai pemiliknya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Untuk Anda, pengguna resiper MPEG-2 saat sekarang sudah tidak bisa sama sekali ya untuk menonton Indosier dan SCTP. Oke, ya, jadi salah satu jalannya itu harus menggunakan resiper yang sudah support MPEG-4, minimal MPEG-4 ya. Karena Indosier dan SCTP untuk saat sekarang ini tersedia di, untuk versi MPEG-4-nya. Kalau Anda ingin membeli, ya, misalnya ya, misalnya Anda ingin membeli resiper terbaru, jadi disarankan, ini misalnya saya, ini misalnya saja ya, misalnya ingin membeli, upayakan di DOS-nya itu ada tertulis MPEG-4 atau sekalian yang Full HD, 1080p atau 4K, ya 4K. Tapi kalau untuk Indosier dan SCTP, minimal MPEG-4 ya, yang ini nih. Oke, untuk macam-macam resipernya banyak ya, silahkan lihat di Allshop, misalnya di Tokopedia, Sopi, dan lainnya, atau ke toko elektronik terdekat ya. Tanyakan saja resiper yang sudah support MPEG-4. Sekali lagi, MPEG-4. Nah, apabila Anda sudah membeli, ataupun mungkin Anda saat sekarang sudah memakai resiper yang sudah support MPEG-4, akan tetapi belum ada di channel list-nya SCTP dan Indosier yang MPEG-4, ikuti petunjuk panduan berikut ini, ya. Ambil remote-nya. Nah, ini saya mau menggunakan resiper Skybox I1 Plus, yang ini nih. Ya, yang ini. Ini sudah support MPEG-4, bahkan sudah APS Plus. Oke. Nah, caranya itu, ikuti dengan petunjuk yang ada, ya. Sekali lagi, ikuti petunjuk yang ada. Misalnya ini ada tombol merah, hijau, biru, disini ada ya. Tombol merah, hijau, biru, kuning, ya. Ini lah, eh, kegunaan tombolnya. Jadi, kita exit dulu. Lalu ke menu, ya. Kalau menu, semua resiper kayaknya akan ke menu. Setelah itu, cari daftar satelit atau instalasi satelit, ya. Masuk, kalau ada di Telkom-4, atau mungkin nama lain, di resiper Anda memakai nama lain. Yang jelasnya, Telkom-4 itu, ada Trans-TP, Trans-7, ada Antep, ada Net-HD juga, ya. Dan lainnya, ya. Apabila sudah, sudah ter-lock semua, masuk lagi ke menu. Ke daftar satelit atau instalasi satelit biasanya. Silahkan masuk ke daftar TP atau transpondernya. Kalau di Skybox, menekan tombol Go To. Lalu disini kita tinggal menambahkan. Kalau di Skybox, menambahkan itu tombol merah, ya, di remote. Saya tekan. Akan muncul seperti ini. Ada transpondernya untuk menambahkan TP atau transponder. Frekuensi, simbol rate, dan polaritas. Frekuensinya itu. Jadi tekan angka-angka yang ada di remote, ya. Frekuensinya adalah 41 21 Untuk frekuensinya. Simbol rate-nya itu 12 250 Polaritas H Tekan sampai turun untuk menyimpan. Tekan OK Lalu kita tinggal scan, ya. Nah, ini dia. Sudah tersimpan. Kita bisa centang juga sekalian dulu, ya. Centang, tekan OK, ya. Untuk mencentangnya. Setelah itu Kita scan. Kalau di Skybox, scan-nya itu tombol biru, ya. Pokoknya ikuti putunjuk yang ada di Resipur Anda. Biasanya ada di bagian bawah sini. Oke. Tombol scan warna biru. Hanya FTA bisa ya, bisa tidak. Ini bisa langsung mencari saja. Oke. Dan saya menemukan 4 O5, ya. 5 channel. Ada SCTP, Indosier. O channel, live feed SCTP, dan live feed Indosier. Tapi, yang FTA itu ada SCTP, Indosier, dan O channel. Maksudnya FTA itu yang belum tahu bisa dibuka tanpa teracak, ya. Dan, ini dia. Saya sudah mendapatkan. Ada SCTP. Ini dia, ya. Dengan transponder, frekuensinya 4121. Polaritas H. Simbol rate-nya 12.250. Begitupun untuk Indosier. Jadi, dia satu transponder, ya. Sama semua. Ya. Jadi, mau tidak mau, sebenarnya Anda harus Anda wajib, ya. Bukan harus. Wajib membeli Resipur yang sudah support MP4 untuk mendapatkan SCTP dan Indosier kembali di Satelit Telkom 4. Ya. Sekali lagi di Satelit Telkom 4. Ini bukan di Satelit lainnya. Jadi, saya membahas yang ada di Satelit Telkom 4. Yang diinformasikan pada tanggal 15 Januari 2021 pada jam 00.00 ginih hari itu sudah di-off-kan untuk frekuensi Indosier dan SCTP-nya yang versi MPEG-2. Ya. Jadi, pengguna resipur MPEG-2 sudah tidak bisa lagi mendapatkan SCTP dan Indosier. Oke. Sip. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, silakan tanya di kolom komentar. Semoga saya bisa jawab semampu pengetahuan saya, ya. Saya juga pemula, tapi ya, lumayanlah. Ada sedikit yang sudah saya ketahui. Oke. Oh iya, untuk lebih jelasnya mungkin Anda juga bisa menonton video kelanjutan ini. Kelanjutan cara men-scan. Ada cara men-scan otomatis tanpa memasukkan secara manual frekuensinya, ya. Saya simpan panduannya di deskripsi untuk link videonya, ya. Link videonya saya simpan di deskripsi. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update yang lainnya. Informasi-informasi bermanfaat lainnya, ya. Lebih dan kurangnya mohon dibahaskan. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya juga. Kita ketemu di video yang lainnya. Sampai jumpa.